Pemirsa meskipun baru memasuki awal musim penghujan, namun wilayah Sulawesi Selatan bagian Barat khususnya Kota Makassar telah menghadapi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim tersebut ditandai dengan tiga fenomena sekaligus, yakni curah hujan lebat dan mendadak, angin kencang, dan badai petir. Memasuki awal musim hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah 4 Makassar mengungkapkan, saat ini wilayah Sulawesi Selatan bagian Barat khususnya Kota Makassar sedang menghadapi cuaca ekstrim dengan tiga fenomena cuaca sekaligus. Fenomena tersebut ditandai dengan curah hujan yang lebat dan mendadak, angin kencang, yang berasal dari awan kumulonimbus dan badai petir. Hanafi Hamsah selaku koordinator bidang tata dan informasi BMKG wilayah 4 Makassar mengatakan, di awal bulan Oktober curah hujan di Kota Makassar telah melebihi batas normal, yakni di atas 50 mm, dan telah masuk dalam kategori hujan lebat, meskipun musim hujan baru saja dimulai. Ia mengaku hal tersebut sedikit meleset dari perakiraan cuaca yang telah dilakukan, di mana diperkirakan puncak musim hujan baru akan terjadi di bulan Januari 2023 mendatang. Jadi dampaknya tentu saja, apabila curah hujan cukup deras, kemudian kondisi daripada permukaan bumi kita, aliran air tersumbat, itu dapat menyebabkan terjadinya permukaan bumi kita tergenam. Dalam skala besar bisa disebut bajing. Gelombang laut masih moderat, tidak terlalu tinggi, hanya ada sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi masyarakat kita himbau agar mewaspadai kondisi cuaca yang cepat sekali berubah pada masa sekarang, proses transisi ini. Kemudian aktivitas dari masyarakat juga kita harapkan menyesuaikan diri dengan pola cuaca yang terjadi. Karena cuaca yang terjadi secara tiba-tiba, dari panas kemudian terjadi hujan secara tiba-tiba, kondisi tubuh kita itu bisa tergambung. Sementara itu untuk gelombang air laut diperkirakan masih dalam kategori moderate atau sedang, dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Hanafi mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kondisi cuaca yang cepat berubah, dan masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pola cuaca yang terjadi, di mana saat ini kondisi tubuh juga dapat terganggu. Terima kasih telah menonton!